Intro Anda masih menyaksikan Net Jawa Tengah. Meski permintaan buah naga di pasaran meningkat jalan hari raya Imlek, petani buah naga digerobokan justru kebingungan. Pasalnya hasil panen buah naga turun hingga 75% akibat diserang penyakit. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, di lahan seluas 2 hektare ini biasanya didominasi warna merah menjelang hari raya Imlek. Namun di tahun ini, petani buah naga di desa Seloh kecamatan Tawang Harjo-Gerobokan harus menerima kenyataan yang berbeda. Intensitas hujan yang kurang di tahun kemarin menjadi sebab utama tanaman buah naga gagal panen. Tanaman banyak yang diserang penyakit, hingga beberapa batang tanaman yang menyerupai kaktus ini tampak busuk. Meski hampir tiga kali dalam seminggu dilakukan penyemprotan, namun kondisinya tidak pernah berubah. Karena faktor utama tanaman buah naga adalah ketercukupan oleh air. Nah, tahun ini kan kena penyakit virus karena kurang hujan. Permintaan bakul ya banyak aslinya. Banyak ya? Banyak. Cuma kurang buahnya, barangnya nggak ada. Menjelang tahun baru Imlek saat ini, hasil panen buah naga biasanya melimpah, hingga mencapai 15 ton. Namun di tahun ini penurunan cukup drastis. Yakni hanya mampu panen 5 ton saja, itupun buahnya tidak bisa besar-besar. Sesuanto Saputro melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.